Oke teman-teman ya, balik lagi di channel Agus Aspam Oke, kali ini kita akan bahas ID Sakura School Simulator ya The best of ID Sakura School Simulator teman-teman Oke, disini banyak sekali ID Sakura School Simulator di tahun ini Bahkan di akhir tahun ini Kita akan mendapatkan ID-ID props yang sangat keren dan bagus sekali teman-teman Ya, the best of ID Sakura School Simulator ya 2024 dan 2025 Bisa simak disini teman-teman ya Oke, bagi kalian yang belum subscribe ya Oke, silahkan klik subscribe dulu ya Karena subscribe itu gratis Jangan lupa like, komen, dan share-nya teman-teman Oke, disini ada beberapa fitur ya Beberapa fitur di ID Sakura ya Nah, ID Sakura itu tetap sama di pick up list ya Itu ada yang baru, ada yang lama, ada yang paling lama ya teman-teman Nah, untuk memasukkannya ya Di search by props ID Tapi disini kita akan bahas bisa gunakan saja kalian ya Kalian semua itu bisa menggunakan ya ID the best of ID Sakura School Simulator teman-teman Jadi kalian itu bisa pakai ID ini sesuka hati ya Nah, bagi teman-teman Banyak sekali bercebaran ID-ID ya Props ya Sakura School Simulator Ada yang terbaru, ada yang lama Nah, kebetulan disini saya akan berikan ya ID props Sakura School Simulator ya The best of ID Sakura School Simulator teman-teman 2024-2025 Kalian bisa lihat disini Ada beberapa fitur ya Fitur yang sangat menarik ya Dimana ID ini bisa kalian pakai Itu secara bersama-sama Satu ID bisa ratusan orang bisa menggunakannya teman-teman Dan banyak sekali ID-ID yang keren sekali ya Ada ID kolam renang, laut, helikopter, kereta api, kuda Wah, banyak sekali teman-teman ya Oke, jadi kalian itu tinggal cari saja Tapi tenang saja Disini saya sudah siapkan nanti ya Oke, setelah kalian itu subscribe, like, komen, dan sharenya teman-teman ya Banyak sekali nanti saya akan berikan ya Berikan bagaimana cara mendapatkannya juga ini ya Gampang banget ya Nah, cuman kalau kalian belum punya akun Akun Sakura School Simulator ya Gak bakalan bisa itu teman-teman ya Jadi kalian itu harus mempunyai akun dulu Akun Sakura School Simulator Nah, setelah bisa Setelah dapat maksudnya ya Sudah bisa mendapatkan akun Kalian itu bisa menggunakan ID props sesuka hati Satu, misalkan ada satu ID props Bisa digunakan sama teman-teman ya Seperti itu teman-teman Contohnya seperti ini Nah, ada ID props yang lama dan juga terbaru Kita disini menggunakan ID props yang terbaru Tinggal masukkan di search by props ID Untuk memasukkan ID props yang lama ataupun baru Tapi disini ada the best of ID Sakura School Simulator Teman-teman ya Jadi ini dari tahun 2024 Bahkan nanti di 2025 ya Yang tahun yang akan mendatang Berapa bulan lagi ya Berapa hari lagi mungkin ya Oke, nah disini kalian bisa lihat ya Bisa dapatkan juga Bisa lihat dari sini ya Di akhir video ini Nah, ini banyak ID props yang bagus-bagus Yang the best Bisa juga kalian bisa cari di Google ID props Sakura School Simulator